Pemerintah melakukan pemantauan arus balik lebaran 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Targetnya tidak terjadi kemacetan yang parah dan menurunnya angka kecelakaan. Menko PMK, Moajir FND melakukan pemantauan arus balik lebaran 2024 di kilometer 29, Toh Cipanpek, tepatnya di Kamen, Sentar Korlantas Polri. Jelang minggu tengah malam selama kurang lebih satu jam, Menko PMK bersama jajaran Korlantas Polri melakukan koordinasi agar arus balik bisa berlangsung tanpa kemacetan parah. Insya Allah, mudah-mudahan target kita tidak ada kurva yang ekstrim, terjadi peak hours maupun peak days, target kita mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau hari ini nanti hanya di bawah 100 ya, itu berarti ada kemungkinan besok masih juga akan ada kepadatan, tetapi tidak akan menimbulkan kemacetan yang relatif serius. Alhamdulillah sampai malam ini angka kecelakaan secara presentil itu turun 53 persen. Begitu juga berdasar laporan dari Jasara Harja, pembayaran santunan juga turun lebih dari separuh, jadi lebih dari 50 persen. Ini pertanda bahwa angka kecelakaan walaupun belum bisa mencapai zero accident, tetapi sudah bisa kita kendalikan dengan baik dibanding mudik tahun lalu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang juga saya tegaskan lagi, masih ada kesempatan untuk mendapatkan tarif diskon tol, yaitu tanggal 16 dan 17, ya sampai 19. Jadi silahkan para pemudik yang bersedia untuk menunda keberangkatannya, masih bisa dapat pengurang pemotongan tol. Dan jangan lupa juga, masih ada juga kebijakan untuk work from home, terutama untuk ASN, sehingga dia bisa menunda untuk pulang itu hari Kemis.